Hai guys, welcome back to Ashley King channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang drama Korea yang berkisah sedih dan menyayat hati. Jika teman-teman penggemar film yang sedih hingga menguras air mata, simak video ini sampai selesai ya. Berikut ini adalah rekomendasi drama Korea menyayat hati yang bisa menjadi ginihan tontonan buat teman-teman di saat liburan seperti sekarang ini. Yang pertama, Hai Bai Mama. Drama ini menceritakan seorang wanita bernama Chai Yuri yang meninggal karena kecelakaan tragis. Dia kembali ke dunia sebagai hantu untuk 49 hari karena tidak bisa meninggalkan putrinya. Chai Yuri bertemu dengan suaminya, Joe Kuang Hua, dan membereskan masalah yang belum ia selesaikan karena mati mendadak. Drama ini mengisahkan betapa besar cinta seorang ibu untuk anaknya. Drama ini juga memberikan pelajaran soal hubungan keluarga, nilai kehidupan, dan kebenaran. Yang kedua, You To Off Me. Drama ini mengisahkan Huang Hitei dengan Kim Mung Hee. Hitei merupakan siswa kedokteran yang jatuh cinta pada Mung Hee yang bekerja sebagai perawat. Keduanya, berjuang mempertahankan cinta di tengah kondisi negara yang tidak baik-baik saja. Youth Of Me berlatar pada Mei 1980 di Guangzhou, saat mahasiswa melakukan pemberontakan pada pemerintah yang korup dan banyak nyawa melayang selama pemberontakan tersebut. Yang ketiga, Uncontrollably Phone. Drama ini mengisahkan Shin Joon Young, seorang aktor terkenal dengan No Yoo yang bekerja sebagai videographer film dokumenter. No Yoo ditugaskan mendokumentasikan kehidupan Joon Young. Sebelum dipertemukan karena tuntutan pekerjaan, No Yoo dan Joon Young pernah terhubung saat keduanya masih SMA. No Yoo tidak mau bermiliki perasaan lagi kepada Joon Young, tapi aktor itu sebaiknya. Dia ingin dekat dengan No Yoo. Drama ini memberikan pelajaran soal pentingnya keluarga, penyesalan, kematian, dan kindah sejati. Yang keempat, Mr. Sunshine. Drama ini mengisahkan Eugene Choi, budak yang menjadi kapten korps marinir, dan Gyo Aisin, bangsawan Joon Seon. Eugene jatuh cinta pada Aisin, walau latar belakang mereka berbeda. Aisin adalah wanita yang inspiratif dan berani, yang memiliki kekuatan dan keyakinan untuk masa depannya. Kisah cintanya dengan Eugene dalam drama tersebut memilukan namun indah, tapi pada akhirnya nasib menyedihkan harus mereka hadapi. Yang kelima, Pradian. Drama ini mengisahkan Kim Hee-ja yang bersita-cita menjadi pembaca berita dengan Lee Joon-ha yang sudah menyerah pada mimpinya. Keduanya dipertemukan untuk membantu dan belajar tentang kehidupan satu sama lain. Keduanya pun menjalin hubungan hingga dikemudian sehari mereka dipisahkan. Yang keenam, Dead Song. Drama ini mengisahkan Kim Woo-jin, seorang penulis naskah drama dengan Yoon Sim-dao, penyanyi sopran di Julesen. Woo-jin mencintai Sim-jo, meskipun dia sudah menikah. Hal ini menjadikan kisah cinta Woo-jin dan Sim-dao berakhir kragis. Drama ini diangkat dari kisah nyata saat Jepang menjajah Korea. Keduanya berjuang mempertahankan cinta meskipun banyak rintangan. Itulah rekomendasi drama Korea yang kisahnya amat memilukan hati dan dapat mengetarkan hati. Semoga yang memberikan pengalaman, yang mendalam dan memperkaya jiwa kita dengan segala kesedihan yang terkandung dalamnya. Jangan lupa siap nanti isu di samping saat menonton nanti. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!